Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, terus berusaha meningkatkan pelayanan dan kualitas dalam melayani masyarakat yang hendak berobat. Alhasil, konsistensinya itu melahirkan hasil ke arah positif. Setidaknya, hal itu membuat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Jeneponto meningkat. Ini sejak 2023, kami memberi kesempatan setiap staf kami, baik ASN maupun non-ASN, untuk menjalani pelatihan satu kali dalam satu tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Mustafa Kaman, dari tim Sulebes. Terima kasih, ditemui Ibu Humas, Rumah Sakit Umum Daerah, Lanto Denpasewa, Kabupaten Jeneponto. Ibu, mungkin sedikit menerangkan terkait masalah bagaimana pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, Lanto Denpasewa, Jeneponto. Karena kelihatan ini, akhirnya ini sungguh luar biasa, selain kebersihannya, mantap sekali. Ibu sedikit, selain pelayanan, kebersihan, bisa sedikit memberikan keterangan, Ibu. Terima kasih, Pak. Saya, Jamila, Rumah Sakit Umum Daerah, Lanto Denpasewa, mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya. Sekarang ini upaya kami terus dan terus meningkatkan pelayanan, mulai dari pelayanan dokter, pelayanan ketersediaan obat, pelayanan kebersihan, ketepatan waktu visite dokter, ketepatan dokter melayani di poliklinik, itu semua ditingkatkan. Hal ini diukur dari hasil indeks kepuasan, IKM, yang menunjukkan tren kenaikan positif dibandingkan tahun lalu. Bahkan, predikat IKM RSUD Jeneponto pada periode triwulan pertama tahun 2023 adalah, baik, kepala bidang, kabit, pengembangan dan pengendalian RSUD Jeneponto, Ulfiyah Rasim menyampaikan. Survei IKM tersebut juga pernah dilakukan pada tahun 2022 silam. Hasilnya itu dari tahun 2022 sudah pernah kita lakukan survei dan hasilnya ditayangkan per triwulan. Setiap triwulan itu semakin membaik. Karena dari hasil triwulan itu kami melihat yang mana hasilnya belum memenuhi syarat, kami berusaha menindaklanjuti dengan mengadakan perbaikan misalnya. Sarana dan prasarana, peningkatan kualitas mutu pelayanan, kata Ulfiyah Rasim saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023. Survei IKM tahun 2023 ini, kata dia. Hasil kepuasan masyarakat sangat baik. Rata-rata warga yang datang berobat menyatakan kepuasannya tersendiri. Kita melihat dari hasil survei terakhir menunjukkan bahwa nilainya itu dari kepuasan masyarakat semakin menunjukkan angka yang baik. Mereka rata-rata menyatakan puas dengan pelayanan di rumah sakit, ucapnya. Ulfiyah Rasim mengatakan. Pencapaian tersebut terdiri dari beberapa unsur kepuasan layanan kesehatan, salah satunya adalah kesesuaian persyaratan. Ada sembilan unsur, yaitu kesesuaian persyaratan, prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian atau kewajaran biaya, kesesuaian pelayanan, kompetensi petugas selaku petugas pelayanan. Penanganan pengaduan dan kualitas sarana dan prasarana di rumah sakit, jelasnya. Menurutnya, upaya perbaikan pelayanan terus dilakukan termasuk memperbaiki dan menyediakan layanan komplain yang lebih luas dan lebih mudah diakses pasien maupun keluarga. Prosedur pelayanan komplain lebih cepat melalui jejaring humas baik di ruang inap maupun rawat jalan dan setiap unit pelayanan secara terintegrasi. Setiap bulan itu kami melihat berdasarkan laporan dari kepala ruangan, misalnya ada keluhan dari masyarakat. Misalnya WC-nya kurang bagus. Pengembangan dan pengendalian utamanya dari seksi prasarana, kami ada grup WhatsApp di situ kami bisa melihat keluhan pasien dan keluarga pasien. Dan itu juga bisa dilihat dari hasil survei kepuasan masyarakat di situ mereka menjawab, misalnya begini pelayanannya, terangnya. Pihaknya tak memungkiri bahwa masih ada kekurangan dari segi sarana dan prasarana. Meski demikian, ia berkomitmen akan melakukan perbaikan secara bertahap. Bahkan, dengan sistem BLUD, pihaknya sangat fleksibel untuk menggelar kegiatan-kegiatan pemeliharaan. Keluhan komplain akan membantu kami untuk memprioritaskan perbaikan. Yang bagus kami tetap jaga bahkan kami berusaha meningkatkan pelayanan agar masyarakat senang dengan pelayanan kami, cetusnya. Atas nama RSUD Jeneponto. Pihaknya menyampaikan terima kasih atas penilaian yang telah dilakukan oleh masyarakat. Ia berjanji, pelayanan di rumah sakit ke depan akan jauh lebih baik. Penilaian yang diberikan masyarakat ini bermanfaat bagi kemajuan RSUD Jeneponto agar terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan untuk masyarakat, pungkasnya. Berikut kita dengar apa kata Kabit Humas RSUD Lanto Daek Pasewang Jeneponto. Karena kelihatan ini akhirnya ini sungguh luar biasa Bu, selain kebersihannya mantap sekali. Ibu sedikit selain pelayanan, kebersihan, bisa sedikit memberikan keterangan Ibu. Terima kasih Pak. Saya Jamila, Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daek Pasewang, mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya. Sekarang ini upaya kami terus dan terus meningkatkan pelayanan. Mulai dari pelayanan dokter, pelayanan ketersediaan obat, pelayanan kebersihan, ketepatan waktu visite dokter, ketepatan dokter melayani di poliklinik. Itu semua ditingkatkan. Terus dan terus kami tingkatkan bagaimana caranya Ibu Direktur dan seluruh Sipitas Rumah Sakit Umum Lanto Daek Pasewang memberikan dukungan penuh kepada petugas. Bagaimana cara supaya masyarakat di luar sana merasa terpenuhi pelayanannya, merasa senang kami layani. Tanpa ada lagi pengaduan masuk ke kami dengan bentuk bahwa Rumah Sakit Umum Lanto Daek Pasewang yang dulunya kotor, dokter yang tidak tersedia, dokter yang tidak tepat waktu, ketersediaan obat tidak ada, pasien yang selalu membeli obat di luar sana, karena itu semua kami berusaha untuk tidak ada lagi pengaduan seperti itu masuk ke kami. Karena kami di Humas terus terang menerima semua keluhan masyarakat. Karena keluhan masyarakat itu bukan sebagai, kita jadikan pendukung untuk kami terus berusaha. Kami jadikan sebagai dorongan, kita jadikan motivasi, kita jadikan untuk memperbaiki diri ke depannya. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan dokter Siti Pasriani SPGK, kami berharap rumah sakit ini semakin baik, semakin dipercaya oleh masyarakat, dan tidak ada lagi masyarakat Jeneponto yang memeriksakan diri sampai ke kabupaten lain, apalagi kabupaten tetangga-tetangga kami dengan menceritakan bahwa rumah sakit kami ini tidak bagus, pelayanan dokter tidak tepat, pembelian obat di luar masih banyak. Itu yang sekarang ini kami mau hentikan dengan kepemimpinan dokter Siti Pasriani SPGK. Kami berharap semua itu tidak ada lagi Pak. Ya, jadi apa seperti tadi, kalau memang kelihatan sekali jauh perbedaan yang dulu sampai dengan sekarang, terutama terkait masalah persediaan obat-obatan Bu. Kalau sekarang sistemnya bagaimana supaya persediaan obat-obatan itu bisa istilahnya cepat untuk bisa terpenuhi, mengantisipasi apabila ada kekurangan atau bagaimana Bu? Sekarang ini, apa ya, yang dilakukan Ibu Direktur untuk mengantisipasi keluhan itu dengan menambah beberapa loket di apotek rawat jalan maupun rawat inap, pengantaran obat untuk pasien yang mau pulang, jadi tidak ada lagi pasien yang dirawat yang menjemput obatnya di apotek, itu semua itu semua sudah dilakukan, itu semua sudah jalan, apotekar yang visita, jadi bukan dokter saja yang visita Pak, apotekar kami juga visita, melakukan visita, jadi semua sekarang sistem pengantaran obatnya itu apotekar, apotik yang mengantarkan obatnya ke ruangan pasien. Oh iya, begitu Pak. Oke Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya berkait masalah rumah sakit umum daerah Lantut Dempasewang Kabupaten Jendek Ponto. Sekali lagi, terima kasih banyak Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.